Ada yang menolak kunah di Besi, tapi bukan mantan. Apa yuk jawabannya? Ini dia nih, Bajai. Wah, anggota umum yang satu ini tuh emang legend banget ya, Besi. Walaupun sekarang tuh banyak banget anggota umum modern yang eksis di Jakarta, tapi Bajai juga gak kalah eksis, Besi. Kira-kira apa kabar Bajai Jakarta? Apakah Bajai yang sekarang sama kayak Bajai yang dulu? Langsung aja gak pake alamat, kita cek fakta. Et, pake masker dulu. Saya mau naik Bajai nih, Pak, ke stasiun tempat. Berapa tarifnya, Pak? 25. 25? Nah, sebenarnya tarif 25 ribu itu bisa ditawar lagi gak sih, Pak? Bisa. Bisa? Wah, berapa nih, Pak, kira-kira kalau ditawar? Bisanya, 15 atau 20? 20 ribu. 20 ribu, oke. Nah, Besi ternyata tarif Bajai itu masih bisa ditawar ya, Besi. Oke, langsung aja kita naik ke stasiun tempat ya. Ini dia unitnya naik Bajai, Besti. Besti, ongkosnya aja masih bisa ditawar. Tapi ini pula yang justru bikin orang yang takut naik Bajai. Katanya ongkos Bajai asal getok. Hmm, bener juga ya. Bajai kan gak pake sistem argo yang valid ya, Besti. Jadi ongkosnya kesepakatan pengemudi dan penumpang. Bisa tergantung jarak, banyak dan beratnya barang bawaan, sampai kepadatan lalu lintas. Dan buat yang jarang naik Bajai dan gak tau standar ongkosnya, ya berdoa aja ya, Besti. Hihihi. FYI aja nih, Besti. Bajai pernah loh jadi ikon historisnya kota Jakarta. Walau sekarang predikatnya mulai memudar, yang penting eksistensi si angkutan Roda 3 ini gak ikut padam ya, Besti. Nah, talking about Bajai, si Roda 3 ini dulunya kompak berwarna oranye, Besti. Bermesin dua tak dengan bahan bakar bensin dan dicampur oli. Makanya suaranya super berisik plus ledakan-ledakan yang bikin jatung copot. Hihihi. Beda banget kan sama Bajai zaman now. Sejak 2015 silam, Bajai udah bertransformasi bercat biru dengan bahan bakar gas ya, Besti. So, dengan begitu image Bajai yang bikin polusi seolah disulap jadi angkutan ramah lingkungan. Kalau untuk segi kenyamanan berkendara, enakan yang biru. Tapi untuk pendapatan lebih enak yang noreng. Ya, karena satu mesinnya gak bising, terus kedua subvensinya juga lebih empuk daripada yang noreng. Nah, sebelum kita warawiri naik Bajai, udah pada tau belum sih kalau Bajai bukan angkutan asli Indonesia? Ya, benar. Sesuai namanya, si Bajai memang berasal dari India, Besti. Kendaraan umum ini masuk ke Jakarta tepatnya di tahun 1975. Bajai kala itu ditujukan untuk mengurangi keberadaan becak yang dianggap sebagai kendaraan yang tidak manusiawi karena menggunakan tenaga manusia. By the way, khusus untuk angkutan Bajai ini, emang gak pernah ada trayek khusus ya, Besti. Jadi bebas, terserah sama tujuan perjalanan penumpangnya. Eits, mau jauh ataupun dekat, penumpang tetap bisa ngerasain asli loh, Besti. Maksudnya angin cepoy-cepooy. Terus nih ya, Besti. Ternyata naik Bajai itu juga ada ketentuannya loh. Untuk penumpang hanya diperbolehkan maksimal 3 orang. Dan kalau memuat barang, Bajai cuma boleh ngangkut maksimal 50 kg aja ya, Besti. Kalau saya rasakan nih, karena saya pernah juga naik Bajai yang oran, jadi bisa banget nih ngebandingin. Kalau sekarang itu gak terlalu pengang ya suara kenal potnya, jadi sopan banget nih didengarkan juga. Karena suspensinya empuk nih, jadi juga gak terlalu bergetar ya, Besti. Walau Bajai masih beroperasi di sejumlah wilayah di kota Jakarta, gak bisa dipungkiri ya, Besti. Kalau keberadaan Bajai mulai terpinggirkan, alias kalah saing khususnya sama angkutan berbasis online. Bahkan yang bikin miris nih, Besti. Para pramudi Bajai yang rela loh banting harga, hanya demi dapetin penumpang dan bisa setoran. Meski udah kalah pamor sama angkutan online, tapi nyatanya masih banyak loh warga Jakarta yang bergantung sama kendaraan ini. Kata penumpang setianya, Bajai itu nyaman dan juga aman. Soalnya lebih nyaman, enak. Kalau soal harga, alhamdulillah gak terlalu mahal. Kita mau ke belakang ini biar lebih cepat, cekat saja. Ya begitu, aman saja. Karena kalau lewat jalur ini kan umum kita belum tahu lokasi dimana, bagaimana. Enak sih. Kalau soal harga gimana? Suka dipatok harga mahal gak? Enggak, biasa aja 35. Kalau gak ada hujan, kita milih gojek. Kalau hujan, kita milih bajai gitu. Besti, gak terasa ya jalan-jalan naik bajainya udah mau selesai nih. Kiri pak. Oke. Bapak ini ya. Terima kasih pak. Finally Besti, saya tiba juga nih di stasiun tebet dan hanya perlu waktu tempuh sekitar 10 menit dari Bukit Duri ke stasiun tebet ini. Dan yang pasti tadi pas saya mau berhentiin, pramudinya itu udah gak perlu lagi nepuk undak ya. Karena apa? Karena suara kenal potenya udah tidak bising. Jadi saya cukup bilang, kiri pak. Langsung berhenti deh. Dan yang pasti, bajai sebagai ikon historis Jakarta ini memang perlu dirisarikan ya Besti. Tapi tetep ini harus tetep dipantau sama dinosaur hubungan. Biar apa? Biar nantinya dengan eksisnya bajai sebagai anggota umum, tetep bisa menjadi anggota umum yang aman, nyaman, bagi para pramudi, penumpang, dan juga pengguna jalan yang lain. Terima kasih sudah menonton!